Jika kalian baru pertama kali membeli Black Desert Online di Steam atau dapat gratisan dari Steam Sebaiknya kalian simak video ini dulu sebelum menginstallnya lewat Steam Pertama, jangan menginstall Black Desert Online lewat Steam Kenapa? Karena versi klien di Steam sudah sangat outdated dan kalian nantinya akan mendownload gamenya berulang-ulang Di Steam sendiri kalian akan mendownload gamenya sekitar 35GB Dan setelah selesai nantinya akan mendownload patch lagi sekitar 35GB Yang kedua, jika kalian mendownload Black Desert Online lewat Steam Kemungkinan besar kalian akan mendapatkan klien Black Desert Online versi Turki Dan gamenya nanti akan masuk ke server Turki juga Sedangkan Black Desert Online PC sendiri mempunyai banyak region server Dan di Black Desert Online Steam, sebenarnya kita bisa memilih mau main di server mana Kalau kita ingin bermain Black Desert Online Steam server GE atau Asia Tenggara Maka kita harus mendownload klien atau launchernya di website Black Desert Online server GE Maka kita bisa memilih mau main di server Kemudian install klien atau launcher Black Desert Online versi CE tersebut di folder Steam Maka kita bisa memilih mau main di server Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita beri app manifest game Black Duesite Online ke folder Steam juga Terima kasih telah menonton Setelah itu kita exit Steam Launcher nya dan kita buka lagi Kemudian kita buka game Black Duesite Online nya dan tinggal download data patch game nya Terima kasih telah menonton Sudah dipastikan Black Duesite Online Steam nya nanti akan masuk ke server CIE dan hanya perlu sekali download saja Setelah download selesai tinggal beri shortcut ke desktop dan game nya siap untuk dimainkan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton